Hai dokter apa kabar kamu udah lama nih Lagi mencoba, mencoba yoga gitu maksudnya pengen-pengen bisa Pokoknya kamu emang selalu fit gini kan? Oh thank you, soalnya kan maksudnya makin kesini makin butuh olahraga kan ya dok ya Terus saya tuh selalu pengen cobain kemarin pilates udah, sekarang pengen lebih tau lagi yoga kayak gimana Lagi belajar-belajar Kok bodoh ikutan dong? Cek ileh, tapi belum jago ya belajar ya? Kita sama-sama belajar Oke oke, ini kita yang berdiri langsung dulu ya, cobain yang tripos dulu ya Ini kita berdiri langsung? Iya, yang tripos kayak gitu, jadi berdiri terus satu kakinya kita naikin terus bawa tempelin ke bagian paha dalam yang satunya gitu Terus tangannya ke atas Oke Lanjutnya dong, ini kalau olahraga biasanya kayak sikap lilin gitu Sikap lilin? Iya, hutan pada sana Jadi kita berbaring Namanya keren ya? Iya, keren ya Berbaring terus kakinya diangkat ke atas gitu Lurus, sejak lurus, sebisa mungkin Oke, 90 derajat gitu ya? Iya, 90 derajat Oke 5 detik kurang lebih Nah, yang ketiga Yang ketiga tuh orang kadang-orang suka bilang apa ya, cobra pose gitu Oh, berarti kita ngadap ke sawah nih ya? Seperti mau telungkup tapi nanti badan bagian atasnya diangkat, ditahan gitu Oke, jadi tangan diusahakan di dekat bagian area dada, terus kita angkat tubuh bagian atasnya Wow, oke Nah gitu, tahan kurang lebih Nah, sekarang kalau cobra kan Kita sekarang yang cantik-cantik Tapi ini aku masih berusaha sih dok Apa sih? Butterfly Namanya sih cantik tapi dilakuinya susah Seolah-olah kayak sila tuh Tapi kaki ini telapak kaki harus bersentuhan Gini? Iya, betul Nah, kayak gini Ini saya masih belajar dok Hah? Tuh, dokter langsung bisa Ini harusnya saya lebih turun lagi nih Tuh Oh, ini harusnya turun ya? Iya Karena buat yang belum bisa pelan-pelan lah ya, jangan dipaksa Tuh, saya harus latihan nih Biar makin lentur Karena ini juga bagus untuk Jadi kayak thigh-nya gitu Pahanya Pahanya Lebih lentur Tapi juga bagus untuk area perut Gitu Eh, dokter hebat Ada sih langsung enak sih ya Kayak tertarik gitu Ada lagi gak nih sih? Dah, ada banyak Banyak? Ada banyak Maksudnya saya mau pelajari yang ini aja butterfly Saya masih belum bisa Oke Oke Tapi enak banget ya emang ya Namanya yoga ini kan Sebenernya olahraga yang bukan cuma bagus buat visi Iya Tapi ngatur napasnya juga penting Iya Jadi yang namanya mindset kita yang namanya psikis kita yang kita ikut tenang juga Betul Kayak zen gitu ya dok ya Nah apa ya dok yang bisa dilakuin untuk bantu biar kita tuh lebih maksimal gitu loh sambil latihan yoga nya Terus bisa lebih maksimal ada gak sih sesuatu yang misalnya boleh kita konsumsi untuk mendukung? Sebenernya gak cuma olahraga aja Tapi juga harus dibantu sama makanan yang kita konsumsi kan? Asik Dokter punya waktu lang lho berolah sama aku Pengennya sih Iya dong pengennya sih yang ngebakar lemak kan? Iya mau Kalau gitu kita habis ini Minum-minum yuk Minum-minum ya Minum-minum yang bantu ngebakar lemak? Iya mau Let's go Nah ini ya Sti kita minum-minum dulu nih tadi capek ya habis yoga ya Iya lumayan keringetan makanya butuh minuman yang segar banget Gitu dia Ini apa aja nih dok? Ini adalah minuman-minuman yang ternyata bisa membantu kita supaya bikin badan fit, menunturkan lemak lemak Serius? Iya Kalau yang ini saya tebak green tea kali ya Benar Nah kalau yang ini apa? Ini adalah grapefruit Karena nyobain gak? Belum Nah jadi grapefruit ini ini adalah buah yang mengandung enzim proteinase Nah enzim itu berfungsi untuk mengelola gula dan juga lemak yang masuk ke dalam tubuh kita Sehingga meningkatkan metabolisme Jadi metabolisme jadi cepat Artinya kita membakar lemak Melurukan lemak Iya Saya cobain ya dong Cobain ya cobain Terus disitu juga ada chia seednya tuh saya tambahin Enak gak? Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Tegar-tegar asem-asem ada manisnya gitu Jadi kita sekarang bisa tambahin lagi masukin kalau misalnya kita mau makan buah atau minum buah campurannya apa Grapefruit Kita bisa tambahin grapefruit disitu Iya Terus apalagi ya dok kira-kira ya Ada chia seed di atasnya yang gue tambahin disitu juga chia seed itu bagus banget karena seratnya tinggi banget Dimana kalau tinggi stress kan kita tahu melancarkan pencernaan kita juga Bisa melancarkan metabolisme dari lemak kita juga Oh iya bener-bener Oh iya bener-bener Terus karena chia seed itu tinggi lemak baik kayak omega 3, omega 6 itu kan bagus jadi kalau lemak baik itu melawan lemak yang jahat Bener-bener banget Iya Nah green tea sendiri ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita Jadi semakin tinggi metabolisme kita maka kalori yang dibakar itu jadi lebih banyak Oh gitu Makanya jadi kalau kita olahraga ditambahkan dengan green tea akhirnya makin banyak lemak yang terbakar Oh begitu makanya udah bener deh pilihan saya Kalau misalnya habis yoga atau olahraga apapun saya usahain kalau bisa Selain banyak minum air mineral saya tambah-tambahin tuh Tambah green tea Tapi ada lagi nih ada buah yang ternyata ini buahnya bisa menghancurkan lemak Ya itu namanya bitter orange Bitter orange? Bitter orange Belum memang pernah? Dia tuh sejenis orange memang memang rasanya cukup pahit tapi dia tuh bisa menghancurkan lemak dan menekan nafsu makan Dimana kalau misalnya kita habis makan buah itu suhu tubuh kita tuh meningkat Jadi pembakaran lemak dalam tubuh kita juga meningkat Oh begitu Keren ya ada buah begitu ya membakar lemak ya Keren banget abis ini mesti cari bitter orange Oke oke abis ini aku cari aduh seneng deh kalau sama dokter dapat banyak pengetahuan lagi Thank you so much doll Nah untuk pemirsa aku juga punya nih rahasia agar menjaga berat badan tetap ideal Selain rutin berolahraga misalnya seperti yoga tadi aku juga mengkonsumsi suplemen pelangsing herbal formal lightless bila perlu Suplemen pelangsing herbal ini sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia untuk mengurangi berat badan dan menjaga agar berat badan tetap ideal Suplemen pelangsing ini paling komplit komposisinya Mengandung 9 macam ekstrak herbal alami yang dapat bekerja sinergis untuk mengurangi lemak dalam tubuh Seperti Green Tea, Grapefruit, Peter Orange, Garcinia Fruit, Bladder Wreck, Calius Fruit, Guarana Seed, White Willow Bar, dan Gymnema Leaf yang bekerja sinergis untuk mengurangi lemak dalam tubuh Thermolize Plus ini memiliki mekanisme kerja paling lengkap dibanding produk pelangsing lainnya Yang pertama mengurangi nafsu makan dan rasa lapar Yang kedua menghambat penyerapan lemak dalam tubuh Yang ketiga membakar lemak tubuh menjadi tenaga Dan yang keempat paling plusnya nih dapat mengencangkan tubuh sehingga kulit tidak bergelamir dan tubuh tidak mudah nambah berat badannya lagi Jadi paling beda deh dibanding pelangsing lainnya Cara minumnya juga mudah Thermolize Plus ini boleh dikonsumsi oleh pria dan wanita di atas usia 17 tahun Bagi Anda yang berat badannya di bawah 60 kg minum 2 kali sehari yaitu 1 kaplet di pagi hari dan 1 kaplet di siang hari Namun bagi Anda yang berat badannya di atas 60 kg setelah 3 hari Anda boleh meningkatkan dosisnya menjadi 2 kali Jadi 2 kaplet di pagi hari dan 2 kaplet di siang hari sampai Anda mendapatkan berat badan yang diingkat Nah aku juga mau ngikutin pemirsa ya jangan sembarangan pilih obat pelangsing Karena aku denger di luar sana banyak banget yang dicampur dengan zat-zat berbahaya yang bisa merusak organ tubuh kita Beda dengan suplemen ini yang hasilnya terbukti efektif, cepat dan aman Efektif menurunkan berat badan, cepat kerjanya dan aman untuk dikonsumsi Tidak menimbulkan efek samping seperti tidak membuat kita buang air besar atau kecil yang berlebihan Tidak membuat jantung deg-degan, tidak membuat kita ketergantungan Jadi aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang Jadi ingat ya pemirsa, untuk mengurangi lemak dalam tubuh sehingga lebih langsing dan berat badan tetap ideal Bila perlu minum Thermolite Plus, lemak berkurang, tubuh sehat Nah itu dia tadi, makanya ternyata nih dari makanan-makanan untuk konsumsi Ternyata bisa juga tuh membakar lemak dalam tubuh kita, gak jauh olahraga Bener banget, jadi bantu ya olahraga kita gerak, tapi habisnya yang kita konsumsi, kalau tepat jadi makin maksimal